Intro Dalam arahannya, penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto kembali mengajak semua pihak terlibat harus bahu-membahu menyukseskan program penjagaan stunting dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan pemerintah daerah melalui jajaran terkait harus memastikan kembali terkait pendataan ibu hamil dan balita di daerah untuk menjadi target agar penanganan tepat sasaran. Selain itu, PJ Bupati Iswanto juga menyampaikan pemerintah daerah memastikan alat timbang dan alat ukur balita sudah sesuai standar. Di samping intervensi pemberian makanan tambahan pangan lokal diterima oleh ibu hamil dan balita bermasalah gizi. PJ Bupati Aceh Besar itu juga menghimbau agar para kader persyandu beserta pemerintah gampung dapat memberikan edukasi bagi ibu hamil. Para ASN yang berada di Bukesmas di posyandu saya sudah berkali-kali mengajar mengingatkan kita hadir di situ untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita hadir di Bukesmas, ditampilkan hadir di posyandu, ditampilkan di Gampong, Polindes, Bindes, dan alhamdulillah hampir jelang dua tahun ini tidak ada bidan desa yang saya akan datangkan yang itu pindah dari desa. Karena mereka ditakdirkan untuk lahir sebagai bidan desa. Saya tahu banyak desa yang kekurangan. Mungkin dulunya berpindah ke Bukesmas, berpindah ke Bukesmas, berpindah ke Bukesmas, berpindah ke administrasi dan lain-lain. Mereka sendiri yang bertanggung jawab nanti. Karena mereka masuk dalam posisi ataupun dalam kategori sebagai pilihan desa. Setelah dengan berbagai upaya untuk berpindah ke lokasi lain, kita yang mesti diberikan kekuatan kesempatan itu, minimal kita menjadi penghalang nanti. Dan saya sendiri, Bapak Ibu juga demikian. menjaga supaya mereka menjalankan tugas-tugasnya dan tidak kita yang malah meminta dan membantu untuk mengosongkan bidan desa di kampung-kampung. Sementara Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh, Ferdius, dalam sambutannya menyebutkan intervensi serentak pencegahan stunting ini sangat perlu dilakukan dalam upaya mencegah lahirnya stunting-stunting baru di Aceh Besar. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Anita, menyampaikan tujuan dari Rapat Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam upaya pencegahan stunting, yaitu untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi, serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke posyandu. Posisi di hari ini, kalau dilihat di angka nasional, angka nasional 21,5 persen, sementara di provinsi juga di angka 21,5 persen. Di Aceh Besar sendiri, di tahun 2023 kemarin SDKI, itu Aceh Besar posisinya di angka 30,1 persen. Sementara di tahun 2022, kita 27 persen, artinya ada peningkatan sekitar 3 persen untuk Kabupaten Aceh Besar. Jadi dengan ini, maka di hari ini kami membuat kegiatan koordinasi lintas program dan lintas sektor, tujuannya kita ingin menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Karena dinas kesehatan sendiri tidak mampu bekerja dengan melalui puskesmas dan bidan desa tanpa dibantu oleh lintas sektor terkait seperti dari PKK, dinas DPMG, kemudian juga ada dari dinas terkait lainnya, juga dari Kapolsek, Koramil di setempat, di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Rapat koordinasi ini diikuti 170 orang yang terdiri dari OPD dan Forkopimda se-Aceh Besar, para camat, Kapolsek, dan Dan Ramil, serta Kepala Puskesmas se-Aceh Besar. Rapat ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Aceh, Poltekes Aceh, dan PJ Ketua TP-PKK Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh,